itu biasanya tuh, itu lah ya maksudnya kayak anak-anak yang punya bengkel ya kadang tuh, sebagian customer tuh gak pernah komplain sama motornya sama hasil motornya, jarang tapi, sama timeline tapi kan gini Far, lu bikin motor nih, bikin motor A gitu maksud, janji 3 bulan hasilnya bagus, tapi jadinya 7 bulan lu mau sebagus apapun jadi motornya, tetep lah lu bete kan? kalau udah 7 bulan musik 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 gua offer madi sukin, balik lagi di skutomotif akhirnya gua sampe ke bengkel ini cuy setelah sekian lama, kenal sama doi pateng katrus itu cerita sedikit dong buat temen-temen gak tau sejarah ke kita kenal waktu dulu 2008, 2008 2008, 2008 lu masih itu tuh, masih apa? piston piston motorcyclo iya bener sebelum lolos ada piston motorcyclo berdua sama ucup sama ucup ateng ini yang ngeliput gue dulu dulu di kompas eh ya di otomotif otomotif iya bener 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 dulu ini wartawan ini ngeliput terus bikin acara kecil kan gitu dulu tuh iya 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 ateng dateng, ngeliput, kenal disitu tuh nah dari awal emang udah bikin tuh gue juga bikin-bikin sih, mau dipodin nge-el lu dulu ya wana putih bukan sih wana putih bener masih ada tem? gak, udah gak ada iya dibikin ini ya hape flat track gitu ya temen iya flat track tracker tracker gitu tracker tracker nah akhirnya sekarang jadi gede banget cuy instagramnya berapa 400 ribu katrus bengkel motor 400 ribu gokil gak tuh tapi lu juga kan yang di Kemang kan dulu sepetak doang gitu iya iya bener iya bener dua kali tiga lah iya dua kali tiga ya dua kali tiga ya gila ateng ateng jadi keseneng tuh Teng gue ngeliatnya tuh kita berangkatnya ibarat kata bareng-bareng kan iya bareng-bareng kenal masih kecil-kecil terus sekarang udah bisa bikin macem-macem deh gak iya bener serunya disitu kan iya bener ateng nih sekut banget Teng bisa gini gini gimana Teng, bengkel Teng iya proyekan banyak dong berarti ya proyekan sebenernya gua kalo sebulan tuh gua cuma tiga sebenernya oh lu udah maksimalin segitu iya sebulan cuma tiga karena tapi kan kalo ngomong cuan kan bisa lebih 5-10 motor kayak kagak ada cuan ya pan bengkel gak ada nah lu memang hidupin dari mana? dari macem-macem tuh? dari macem-macem tapi yang sekarang jalan itu custom kit custom kit tuh produk jadi gua punya brand lain selain katros oh turunannya nih turunannya dari produk dari bengkel ini nah dari produk-produk produk tuh custom kit tuh jual-jual produk buat motor tertentu ya kayak misalnya W175 SXR 150 gitu barang-barang ada barang ada nanti kita liat ya? nanti kita liat nah dari situ par dari situ yang bisa ngidupin menghidupin bengkel iya oh bengkel tuh cuannya dikit tuh? cuannya dikit karena kalo prinsip gua gini bengkel itu buat berkarya menghasilkan karya bengkel custom ya bengkel custom tuh buat menghasilkan karya karena gua pikirin gimana caranya biar bisa survive lah ya survive gitu survive sih oke cuma misalnya untung lah kalo kita ngomongin untung kan pasti pengennya gede terus kan agak sulit gitu nanti bakalan dikorbanin kualitas atau kuantiti karena gini Teng sekarang ini makin tahun makin kesininya tuh banyak banget bengkel-bengkel kecil baru yang harga tuh mungkin jauh banget nih Teng jauh di Youtube ada yang pakai pilo bener 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 gitu kan nah lu ya saat ini gimana nih? gua balik lagi sih sebenernya mungkin kalo misalnya kita ngomongin hasil ya misalnya ke chat mungkin hasilnya sama bisa dibilang sama lah bengkel baru karena kan sekarang informasi bisa dapetin dari mana aja jadi kalo misalnya bengkel baru pengen tau teknik ke chat yang bagus mereka udah bisa dapetin informasinya cuman yang gua tingkatin disini adalah service dan trust orang sih sebenernya jadi kalo misalnya dia dateng abis ngechat nih misalnya di gue terus tiba-tiba ada yang ngelotok atau ada apa gitu yaudah lu ga usah takut tinggal balik aja gitu jadi service lah diutamain service yang gua utamain dan kita jual portfolio lah ya ke orangnya bener bener kita udah bikin ini loh iya eh lu Marques kemarin ya? Marques iya? iya lu bikin tuh? iya Marques Vario ya? Vario Vario 160 160 Anjeng eh itu semua di call di callnya stikernya semua itu? lu tuh? stikernya ya stikernya design terus nanti di proof sama HRC Honda Racing itu kan oh jadi HRC milih lu gitu? iya tadinya tadinya ada enggak tadinya apa sih bahasanya itu? tender ya? iya picing 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 ada 2 builder salah satu gue cuma picing 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 ternyata gue yang kepilih anjeng yang dipake Marques kan tuh? yang dipake emang Honda 4 Marques Pol Espargaro sama 2 lagi yang buat tim HRC nya oh oh jadi lu bikin 4 motor? iya 4 motor oh neng gila gila itulah enak kayak jual portfolio tuh iya 4 portfolio nah sekarang Teng kita pengen ngidur-ngidur bengkelnya nih ayo masuk ya iya ini tempat produksi lah di sini jadi kayak kapal pecah sebenernya ya bengkel ini Honda apa ya Teng? ini Honda CB400 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 ini punya customer lama juga gitu jadi dia bosan ganti bosan ganti gitu anjeng rapi loh detail emas emas nah gue yang suka sama dia tuh detailnya tuh rapi banget nih dia mikirin detail banget si Ateng tuh kalo lu ngerjain motor makanya gue batasin cuma 3 motor oh karena biar perfect ya Teng ya? iya gitu 3 motor tuh biasanya waktunya lama tuh bisa sampai 3 bulan iya padahal sebenernya bangun motornya cuma sebulan setengahan sampai 2 bulan tapi kadang di bagian finishing gue suka revisi sendiri gitu oh ini kayaknya bagus di ini nih ini kayaknya bagus gini nih ini kurangin nih kurangin nih jadi kadang si admin kan yang burungan sama customer admin kan? iya jadi adminnya yang pak ini sama pak Ateng mau diginiin lagi sama pak Ateng mau diginiin lagi hahahaha Teng ngapain Teng? itu masuk 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 tempat nunggu ya iya wuih wuih kenapa ini jualan loh ini ini sebenernya ya jualan cuma karena disini produksi jadi ini semua apa ya prototipe gitu cuy oh apa yang gue lihat ya? iya ini custom kit brand lu berarti? iya iya custom kit itu brand itu salah satu kenal pot yang gue jual dia buat W175 Kawasaki W175 berapa ya satu set? satu set itu harganya kalau gak salah 1,7 deh pak sama masang? enggak kenal pot doang? kenal pot doang online oh dia bikin kenal pot modalnya ntar gue bisikin aja iya hahaha gue demen ya hahaha gue demen yang buka-buka dapur hahaha ini tempat meeting lah ya ini tempat meeting lah tempat meeting oh ini cuy iya ini barang-barang gue nih barang-barang lo nih? ini barang-barangnya ini buat W175 itu buat W175 juga ini buat ADV itu buat SXR oh jadi ada barang motor nih? yang lu jual custom kit ya? ada 5 jenis motor W175 W175 SXR SXR Benely Patagonian Eagle hee CB 150X hee sama satu lagi apa ya? oh ADV ADV itu marketnya lumayan tuh ya? lumayan lumayan sih bagus sih lumayan dari 5 motor itu paling kenceng menjualan yang mana? Yamaha SXR sama W175 W175 emang banyak sih motornya iya paling enak di apa-apain gitu par iya sih nah sekarang kita wiyo ini ini W175 nih? iya ini yang pake ini nih pake custom kit apa aja custom kitnya coba? coba sepak buat belakang oh plug and play itu semua ya? nah plug and play kalo di custom kit gue bedanya sama capres biar dia ga berantem yang di custom kit tuh harus barang yang gue bikin ga boleh sampe motong sasis jadi semua sama gitu ya? iya jadi lu bisa bisa lu tinggal pasang doang ini ada jok sparkboard belakang kenal pot kenal pot cover karbu ini nih ya? cover karbu terus sparkboard depan ini setang 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 juga? setang iya? setang sama skit plate oh skit plate skit plate bawah nih almu total berapa ini 1 set? buat cuma 1 set 5? total tuh sekitar 7 sampe 9 jutaan belum emang ngecet tuh ya? ya itu makanya kalo misalnya emang ngecet mungkin bisa sampe 12-11 tergantung nah itu kenapa range? karena ban ban yang lu mau pake apa nih? kadang orang mau pake lokal mau pake iya tergantung lah tergantung gitu anjing ide bagus juga deh wah ini mantep banget ya ini katros katros tuh custom lah custom potong sasis udah pokoknya yang ini deh yang full custom dia body pake plat anjing plat semua basicnya ninja 2 setengah enaknya ninja 2 setengah rapotnya 2 eh iya dia udah 2 jadi suaranya gak mono-mono banget lah wah tapi lu jadiin satu nih rapotnya nih jadiin satu ini arem gua ganti sok depan gua ganti anjing ini juga lu bikin gua nih iya wah gokil sih teng ini masih progress nih anjing bikin prisma yoooy lu ngerjain full begini motor berapa bulan teng ini gua kerjain tergantung sih tapi rata-rata sekitar 3 bulanan 3 bulanan rata-rata ya jadi ada yang lebih cepet banyak yang lebih lama wah ini bison mah ya ini bison anjing bison jadi gini bangsa ini gua lagi nge setup elok sih sebenernya nah ini gua divisi baru nih par apa itu? cutros cycle cutros cycle cutros cycle bedanya apa ya? cutros cycle itu gua ngejual motor yang udah selesai di custom jadi cutros tuh ngambil motor donor dulu stok baik gitu kan bahannya lah ya bahan itu gua custom habis itu gua jual oh langsung jadi langsung jadi itu berguna buat orang-orang yang gak mau nunggu lama gak mau nunggu lama nah kedepannya emang jangka panjangnya gua pengen merubah si cutros jadi begitu mantep teng gua gak nunggu ya masih tetep lah ya ada yang made by order gini ya cuman gua bakal seleksi gitu jadi gua untuk menghindari apa sebenernya untuk menghindari customer-customer yang sorry-sorry banget nih ya yang orderannya modelnya tuh begitu lagi begitu lagi begitu lagi gitu apasih ninja dijadiin model triumph anjing berarti lu idealisnya lu pertahanin deh mau gak mau karena di cutros kan ya jangan nanggung gitu iya iya bener 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 kecuali kalo custom ya ya itu dia oh beda inter tuh ini beda hidur 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 karena yang balik lagi kan di cutros samcar ya iya bener 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 gitu loh ini gua jualin nih harganya rencana bisonnya ini sekitar 20 jutaan oh ya bener loh serius udah full jadi tuh udah full jadi dapet manual book lagi gua gua kasih manual book ya bang wah jangan lu bikinin ada ada ntar gua kasih gambarnya ya ada manual book ya jadi kalo misalnya lu beli nih misalnya pelanggan gua ya misalnya yang beli di daerah gitu kan kalo mau service bingung kan iya gua kasih manual book ya jadi dia tinggal bawa ke bengkel langganan nya dia habis itu ada cara buka tangkinya buka jokanya terus apa yang mau di service gitu oh boleh 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 so far udah jadi berapa motor kak? so far kemaren gua baru sebenernya gua pengen jalan di awal 2020 gua baru bikin 2 motor sama ini salah satunya? engga ini yang ketiga berarti oh ini yang ketiga nah yang 2 motor itu langsung laku belum jadi langsung laku iya 20 juta sih iya maksud gua lu kalo mau melihat dimana ya? di instagram katros ya? di instagram katros cycle atau katros garage? katros garage katros garage tapi ini masih gini gini ya yang 2 itu kan pilot project iya iya ini yang ketiga abis ini gua bakal bikin lagi mungkin langsung jadi kayak 5 hmm ini masih masih apa masih coba-coba dulu nih masih ada ga tuh yang dominatnya kayak kemaren kan? soalnya gua sempet-sempet stop dari pandemi tuh far di 2020 gua bikin yang kedua sempet tiarap gitu ya? iya udah tiarap gitu tarang mulai lagi nih mengajar lagi hajar lagi gila gila nah ini teng apanya teng? ini husky farna husky farna? iya husky farna ini lucu ya ini sebenernya gini ini standar nih far aslinya gitu? ini aslinya nih ini aslinya nah si husky itu dia ngeluarin yang ada fairingnya oh yang full fairing? yang ada full fairingnya setengah atau full? setengah? eh full ya? se... gini nih oh segini half-half ya half fairing nah orangnya minta dibikinin sama persis sama yang versi half fairingnya itu aslinya tuh apa? enggak enggak cuma gini doang? aslinya ini doang nih naked-neket dia oh naked ada yang naked ini two-piece sama gua bikin kayak aslinya juga two-piece terus ini enggak ada tadinya ini plat atau fiber? plat? agak plat agak plat nah plat juga agak plat gila nih motoris apa ini teng? ini customer yang baru mau masuk apa sih ini guys? apa sih? BMW k berapa gitu deh dia mesinnya inline oke modif modif simple modif apain deh? simple-simplein aja? simple-simplein jadi tracker-tracker dia baru ngangkat katanya di bandung dapet 70 juta paper tapi ah 70 juta? ee hehehehe jodoh-jodohan emang deh beu-beu ini motor dapet lagi? ini benely oh benely benely patren kegunian eagle bukan yang custom kit bukan? bukan ini kak atros bukan? kak atros oh benely lagi di chat bodi-bodinya nah ini nih customer jadi dia kalo misalnya di gue ya dia bosan tinggal dateng lagi aja mas gue mau ganti dong chatnya gimana gimana gitu masih bisa gitu jadi servicenya emang yang gue utamain sih ini harley ini juga garapan baru mau di american style banget ya hehehe apa namanya lu kalo nonton itu? american chopper ya? american chopper hahaha hahaha terus ini ini custom kit semua nih mar oh ini custom kit yang gak sempet jadi gara-gara kepotong lebaran oke gitu jadi kalo di lu yang naik kalo katros sebulan tuh gue cuma bisa terima tiga hmm nerima var bukan bukan nerima terus jadi karena kalo misalnya sebulan masuk tiga selesainya tuh tiga bulan lagi iya kalo custom kit tuh sebulan itu bisa tujuh motor oh masuk tujuh sebulan di bulan itu juga tujuh keluar eh ini gue suka nih karena kadang-kadang bukan kadang-kadang ya sering banget tuh banyak yang ah ada duit dateng maksain nih gak kepegang iyeh banyak timeline tuh penting ya berarti buat lu penting karena gue dimaki-maki dulu par gue bukan manusia super yang tau-tau waaay gitu lu jadi gitu kan yang orang-orang tau lah gue sekarang iyee gue ditodong beceng juga par serius tunjuk-tunjuk pake kaki gue ngalamin juga wih iya serius serius gara-gara ngelor omor ya anak-anak bengkel pasti tau lah disini itu biasanya tuh itu lah ya maksudnya kayak anak-anak bengkel yang punya bengkel ya kadang tuh sebagian customer tuh gak pernah komplain sama motornya sama hasil motornya jarang tapi sama timeline tapi kan gini Far lu bikin motor nih bikin motor A gitu maksud janji 3 bulan kasih lu bagus tapi jadinya 7 bulan lu mau sebagus apapun jadi motornya tetep lah lu bete kan iya kalo udah 7 bulan kalo lu ngerti gitu maksudnya yang kita ngerti iya tapi customer umum kan pasti udah bete gitu ngerasa ditipu segala macem gitu kan iya makanya sekarang lu ketat sama timeline nih ketat sama timeline tapi sebenernya faktanya adalah gua tetep mundur gua tetep molor cuman bedanya gua setelah ada timeline sebelum molor gua udah ngasih tau orangnya itu bedanya iya iya itu penting tuh iya kan jadi kalo misalnya lu dateng ke bengkel nih yang banyak nih ya udah telat misalnya janji tanggal 10 motor kelar 10 Mei misalnya iya di tanggal 10 Mei lu baru ngabarin wah telat nih cuy motornya telat nih cuy iya iya orangnya bete dong iya kan nah kalo gua gua bukan manusia super juga gitu kan pasti telat cuman misalnya 10 Mei sebelum 10 Mei gua udah kabarin misalnya sebulan sebelumnya karena gua kan udah ada timeline gua bakal prediksi bro ini gua kayaknya bakal telat nih berapa harinya gua kasih tau karena disitu ketahuan kan gitu loh jadi orang customer ya tetep tetep enjoy lah gitu loh anjing ini W175 semua nih ya 3 nih iya custom kit semua nih custom kit semua tinggal dipasang pokoknya tinggal dipasang mantep eh kita dalem aja iya ini ada ruangan lagi entes sebelum kesini kita disinjul nih ini 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 buat ruang tempur itu buat ngechat produk eh masuk ya masuk aja ini buat ngechat-ngechat produk produk yang kecil-kecil kayak gitu-gitu yoi bija karambol ini gua baru sadar setak, 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 setak oh ini buat ngechat sini nih buat ngechat oh level terbuka ya haa bracket- bracket doang kayak gitu-gitu disini ngechat terus ada buat ya sebenernya nih kalo orangnya masuk ini lagi pada libur parah ini aslinya kalo masuk semua ya ga enak banget lo syuting disini oh gitu 15 orangan oh lagi nge-kerja gitu iya oh 15 orang tuh 15 orang nih semua nah ini buat ngebor nih ngebor-ngebor semua sekarang disini ini apa nih? itu sih gudang ini gudang ya? buat naro-naro bareng ini gua lagi R&D ini nih buat interceptor tutup mesinnya lu pernah liat apa sih? dari Harley tuh anjjj interceptor tinggal ditantel doang kluk gitu ah ini fiber? fiber anjjj yang bener loh iya buat interceptor 6,5 Royal Enfield interceptor enak kan bener? soh-soh sih sebenernya ya worth it ga harga segitu? worth it menurut lu worth it ya? karena kalo kemarin gua riset-riset nyari motor 6,5 yang suaranya stereo tampilannya klasik gitu ya terlepas dari tampilannya klasik lah ga ada lagi dia doang tuh? dia doang apalagi kalo lu nyari yang klasik motor baru ya hitungannya motor baru ya soalnya kalo lu nyari 6,5 nah di price harga ini saya kena kan sekitar 190 ya kalo ga salah di bawah 200 6,5 itu suaranya paling bagus itu kayak ninja 2,5 itu ada di ninja 6,5 mesinnya 2 silinder kayak ninja lah suaranya iya iya nah si interceptor udah tampilannya klasik udah tampilannya klasik suaranya juga 2 silindernya beda iya mantep lah gitu iya gitu ini apaan tank? itu skid plate oh ini custom kit juga? custom kit buat? buat XXR ini nih XXR buat laser cutting oh laser cutting laser cutting ini buat di samping ya? buat di samping itu modal-modal flat rack gitu iya flat rack ya? iya set panel oh ini apanya tank? itu gapapa itu ini skid plate buat motor? W175 yang tadi dipasang tuh ini lagi diproduksi oh laser cutting tuh laser cutting gua pake laser cutting kalo manual mah buset deh wah lebaran gembo berjalan berjalan kerjanya beratnya lama dan berpresisi juga tank ya? iya biar sama iya soalnya kan itu tadi gua bilang kan kalo misalnya gua bikin dia mesti bisa dipasang di motor standar kalo ga sama dikomplain gue ga bisa dipasang ini tanknya ini apa yang tank? ruang apa tank? ini fiber wah ruang tempur nih iya kayak di bulan ya yoi kayak kayak bufulkanik gitu kayak di bulan ini buat apa yang kita mau terapeteng? ini divisi fiber gue oh fibernya jadi semua barang yang dibikin pake bahan fiber disini oh gitu nih gua ada contoh satu fairing SXR SXR nya? half fairing nya SXR oh cafe racer gitu bikinnya cafe racer cuma nih itu ga potong sasis langsung deh langsung pasang nah ini apa yang tank? itu lu tau yang smart villain tadi kan? yang di depan bodinya lagi gua jiplak kalau lu mau bikin iya jadi pake motor apa aja bisa gitu bisa dimasukin di Bison dimasukin di Storvia ening keren 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 full kit dia apa dia kan unibody kan? nyambung bodinya gitu oh Bison bisa nih? bisa gua udah ngukur dimensinya pas maksud gua ya dimensinya pas bracket- bracket doang bracket- bracketnya lah ya kreatif kreatif apa yang ke atas ya ini pokoknya divisi fiber nih fiber kita lihat satu garasi lagi nih yang di sebelah ya iya ini ruangan paling berisik ini ruangan apa nih? ini ruangan welder sebenernya ini kalo misalnya lagi di kerjain semua motor keluar nih cuma ada dua motor doang biasanya yang lagi di kerjain ini karena apa? karena lagi keluar ya ini motor apa ini? itu ninja oh ninja mau dibikin apa ini? ini kayak gini nih nih jadi kalo yang di workshop disini ini dia kalo misalnya di kerjain ada gambarnya kayak gambar pake design biasanya ada hitungannya hitungannya? iya ada ada patokannya tuh kayak gitu tuh gua bikin patokan ooooooh jadi tinggi jok tuh berapa gitu kan kalo di welder gue kan Indonesia kan ga ngitung ya iya iya tinggi skala apa skala gitu kan jadi solusinya kan yang design gua nih iya gua design teknis oh lu lu design ya? gua design oh anjir cuman ini gambar yang bagus yang udah bagus ini dirapin sama temen gue oke desain gua kan 3D nya ga cukup-cukup banget kan iya iya gua gambar teknis gua hitung udah selesai dirapin sama temen gue nah gua kasih ke bagian produksi mereka ga ngitung kan biasanya iya biasa lah kan di Indonesia kan ga ngitung gitu jadi gua garis-garis ini gini gua kasih tau patokan-patokan nih jadi gambar sama hasil jadinya bisa sama boleh 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 gitu nah ini motor yang ini par motor yang ini ini nih lagi dibangun ini motor apa ini? ini motor cb 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 7,5? cb gua lupa nih cb seribu ga ga salah cb seribu? seribu iya cb seribu aslinya dia modern aslinya mau dibikin klasik dibikin klasik kayaknya 7,5 makanya gua cuman ganti tangki bodi samping sama sepak board depan tangki bikin nih? bikin mau dijadikan cb 7,5 7,5 yang klasik ya? bukan yang black bomber bukan? iya 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 yang klasik mantep mantep ini apa ya teng? ini benelli 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 motor motor hibahan lah mau diapain teng? gatau benelli gua dikasih benelli oh dikasih? iya gua pake aja teng ini? itu er6 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 kapan? er6 er6 kawasaki oh kawasaki kawasaki er6 mau dibikin? dibikin kaveraser ini gua lagi aslinya aslinya iya ini aslinya ini bikinan semua oh ini bikinan ya? bikinan 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 yang asli lagi ngecat-ngecat bodi ini lumayan juga nih udah abis waktu sekitar 5 bulanan kali ya soalnya mesinnya turun par di ini par di apa? divapor mesinnya mesinnya jadi turun semua biasanya gua mesin turun juga cuman kalo kalo karena mau divapor jadi dibuka semua dibuka semua ini yang apa ini? ini sxr oh sxr ini motor moldingan gua nih kalo buat part part xxr nah disini ini motor tumbal nih gitu jadi custom kit kan dia buat motor standar kan? jadi gua harus punya unitnya punya contohnya, modelnya ini honda cb400 cb400 baru masuk juga mau di apa yang dia? ngasikin aja ya udah? iya dia jadiin tracker-tracker gitu jadi ini ngelas ngebor-ngebor semua semua disini semua disini ya? semua disini ngelas semua ngetreng disini ngetreng? ngetreng disini juga ini kalo itu kalo misalnya lagi ga libur motornya keluar semua cuman ada 2 motor biasa nih bangset keren teng nah teng timeline gua nih lo timeline nih? iya banteng ini timelinenya segini gue yang tadi kan lo nanya kan timeline- timelinenya harus ada kelar gitu-gitu anjay boleh-boleh teng kak tanya mau bikin ini teng apa namanya showroom yeee dimani? di ini di Citos Citos dimana itu? di samping Citos bekas dealer Lambo iya gila-gila 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 udah kelar? udah buka? abis lebaran? kan tanggung lah disitu apa tuh bedanya sama disini? kalo disana dia buat display barang yang udah jadi yang udah jadi custom kit semua ada semua display barang sama sebenernya gua sih kalo custom kit gitu-gitu kan pembelian online ya sebenernya gua bikin tempatnya tuh kayak showroom aja kayak lu pengen ngeliat cutros experience lah pengen ngeliat bahannya kayak gimana kualitasnya bener bisa test ride juga test ride oh test ride bisa? nih alamatnya disini nih video ini udah tayang mudah-mudahan udah buka lah udah buka mantep thank you thank you banget terima kasih tapi misinya belum selesai karena gua bawa satu motor nih apa tuh? aneh deh aneh dan lu kebetulan gua liat di instagram lagi ngerjain oh iya 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 jadi kita tunggu nih besok nih buat semuanya thank you banget yang udah nonton satu motif kali ini sampai jumpa di episode berikutnya gua Fahri T� Sailor pamit ateng pamit salam bidang kacamit bye eh cuy 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 mana ci cuy benc Elvi cuy ada gini an cuy montir aja pake sidik jari lu denger dong suaranya ui ju ok nah bukan, bukan.. kalo bisa, kalo bisa ingin bunyi gitu kalo bisa deh suaranya bukan terima kasih apa Sampai jumpa.